selamat pagi pagi ini sekitar pukul 3 pagi hari kita sudah ada di pelabuhan rakyat di Karangsong Indramayu saya bersama tim Batrapala dari Pertamina Balongan dan beberapa teman penyelam hari ini kita akan menuju utara dari Indramayu yakni pulau biaya awal perjalanan cuaca cukup baik umbak kurang lebih 1,5 meter dan pagi ini sekitar pukul 6 saya sudah terbangun dari telapnya tidur dan saya tidak memotret sandras pada waktu itu namun ada hal janggal yang terjadi perahu berjalan sedangkan mesin kapal masih berjalan normal kita tidak tahu apa yang terjadi saya kira nelayan sedang mencari ikan namun yang terjadi adalah sebuah tragedi awal dari kami mesin kapal menyala namun as kapal itu patah sehingga perahu tidak bisa digerakkan dan akhirnya kami terumbang ngamping di lautan dan kita hanya bermudah janggar agar kita tidak terlalu jauh terbawa oleh umbak segala cara kami lakukan untuk minta bantuan dan satu persatu kami sudah mulai tumbang karena kondisi badan kami yang tidak tahan dengan ombak laut beberapa kami sudah lembut dan ada beberapa yang masih mencoba bertahan dengan cara tidur segala cara kami lakukan kami coba berteriak minta tolong pada nelayan yang lewat namun sepertinya usaha kami itu sia-sia mereka tak mendengar kami dan akhirnya kami hanya terumbang-umbang terumbang ngamping di lautan tidak jelas nasib kami ini adalah tragedi awal kami menuju utara dari Indra Mayu di dalam kegelisahan kami yang tidak jelas ini kami masih bisa berpikir bagaimana mencoba menyelamatkan diri GPS yang kami pakai menunjukkan kita berangkat dari Karangsong yang rencananya adalah menuju titik merah yaitu lingkaran merah puluh biawak sejauh 40 mil namun di mil 20 kita mengalami kecelakaan dan akhirnya kita terbawa arus ke seret arus hingga titik hijau kurang lebih 8 km dan untung saja waktu itu kami memiliki ponsel yang memiliki sinyal masih 1 bar sehingga kami bisa minta bantuan dari pihak SAR Pertamina kisahnya bagaimana ikuti setelah ini saya akan tunjukkan bagaimana dan apa yang terjadi selama kami terumbang-umbang kurang lebih sekitar 7 jam di lautan satu persatu kami sudah mulai mutah seluruh isi perut kami keluar badan kami lemas kami kehilangan cairan namun kami masih mencoba tetap bertahan nah ini adalah satu tips dari kami jika Anda mutah atau mabuk laut makan makan, 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 dan makan meskipun itu akan keluar dari perut lagi dan dimakan lagi, makan, lagi, dan makan karena kita butuh energi dan butuh cairan selama bisa dimakan makan, makan, dan makan akhirnya 7 jam berlalu kami semakin putus asa bantuan tidak datang namun di jam ke 7 lebih sedikit tepatnya jam 1 siang tim SAR dari Pertamina sudah datang dengan membawa KM Baruna Jaya sebuah takut dari Pertamina dan kita siap untuk dievakuasi penantian panjang dari kami setelah 7 jam tidak jelas di lautan akhirnya kami dievakuasi dan lega serasanya tetapi masalah belum selesai karena kita harus kembali lagi ke Indramayu dengan jarak tempuh kurang lebih 20 mil laut namun kita akan dibawa menuju ke sisi timur Indramayu yakni di Pelabuan Pertamina yang kurang lebih adalah 40 mil laut artinya kurang lebih 4 jam kita akan dibawa oleh kapal Baruna Jaya karena kami tidak bisa naik ke kapal maka kapal kami ditarik oleh KM Baruna Jaya sehingga kami seperti naik kora-kora kembali kami harus menelan menelan pil pahit karena apa kita kembali mutah karena ombaknya begitu besar kembali teman saya si Arwin mutah terus namun dia tetap bersih apa bisa kembali makan dan akhirnya setelah 4 jam berlalu kita sampai juga di takbut dan kita segera dievakuasi untuk menuju sudaratan dengan menggunakan KM Baruna Jaya setelah 11 jam berlalu akhirnya kami sampai juga di Pelabuan Pertamina dimana kita merasa lega dan bahagia sekali kita masih bisa diberi keselamatan waktu itu dan akhirnya kita setelah setengah jam meminta izin agar kapal bisa merapat dan membawa kami agar kami diizinkan untuk merapat di pelabuan milik Pertamina dan waktu itu kita harus menunggu karena sedang ada pengisian BBM yakni gas dan minyak dari kapal tanker sehingga kami belum diizinkan untuk merapat dan akhirnya sampai juga kami di daratan teman-teman patrapala yang lain yang tidak bisa ikut hari ini menyambut kedatangan kami sungguh luar biasa edikasi mereka persahabatan mereka dan solidaritas mereka melihat temannya rekan kerjanya dan kawan-kawan yang kena musibah mereka begitu antusias mereka begitu responsif memberi pertolongan kepada kami ini sebuah pengalaman yang luar biasa bagi kami bagaimana kami tersesat di tengah lautan namun kami masih berpikir bagaimana mencari pertolongan dan pastikan alat navigasi itu di bawah dan alat komunikasi tetap tenang kembali nanti akan saya ceritakan kisah serang kunjungnya di enak banyak oke akhir kata satu bumi kita bumi kita satu yuk kita jaga bumi kita salam selamat menikmati